Pemirsa Sekolah Dasar Plus Abu Ajis mewisuda 11 siswa yang merupakan angkatan ke-8 Wisuda tersebut pun diramaikan dengan penampilan para siswa yang menggunakan 4 bahasa Yaitu Inggris, Sunda, Indonesia, dan Arab 4 siswa dan 7 siswi kelas 6 Sekolah Dasar Plus Abu Ajis dinyatakan lulus setelah 6 tahun menjalani proses belajar-mengajar Kelulusan mereka pun ditandai dengan prosesi wisuda yang diselenggarakan Kamis 23 Juni 2022 pagi di SD Plus Abu Ajis di Jalan Jamaras 4 No. 11B, Jati Handap, Bandung Wisuda angkatan ke-8 SD Abu Azis tersebut pun diramaikan dengan penampilan siswa-siswi dari kelas 1 sampai 6 yang dikemas dalam bentuk teater Teater tersebut bahkan menggunakan 4 bahasa yaitu Inggris, Sunda, Indonesia, dan Arab sebagai salah satu keunggulan SD Abu Azis Menurut Kepala SD Plus Abu Azis Hilda Fauziah Lasminingsih selain menggunakan 4 bahasa terdapat beberapa keunggulan dari sekolah tersebut yaitu meluluskan lulusan dengan hafal minimal 3 Jus Al-Quran hafal 3 hadis memiliki muatan lokal ICT hingga IT Selain dari 4 bahasa tadi kita meluluskan lulusan dengan hafal minimal 3 Jus Al-Quran Jus 30, 29, dan Jus 1 kemudian juga hafal 300 hadis selain itu juga kita muatan lokalnya ICT seperti tadi di opening ada robotik ada juga dari robot Indonesia bekerja sama bersama kami kemudian ada juga komputer IT seperti tadi edit-edit video itu anak-anak yang buat Hal tersebut pun diakui salah satu siswi angkatan ke-8 SD Abu Azis yang baru saja lulus Davinza dirinya pun senang karena di sekolah tersebut bisa belajar Al-Quran dan mata pelajaran umum dengan guru-guru yang ramah dan baik Seru banget Terus guru-gurunya juga baik banget Ilmu apa aja sih yang banyak didapatkan disini? Banyak pelajaran Al-Quran pelajaran umumnya juga Terus harapannya seperti apa? Semoga sekolahnya makin bagus lagi Dalam prosesi wisuda tersebut penghargaan pun diberikan bagi beberapa pelajar yang terbaik dalam bidang dirosa islamiah dan dirosa umiah terbaik dalam mata pelajaran dan hafiz terbaik Hilda mengemukakan penghargaan tersebut diberikan untuk memotivasi, menggali semangat anak-anak serta menghargai sebuah proses yang dilalui siswa-siswinya untuk menjadi juara Dirinya pun berharap semua guru maupun siswa didik di SD Abu Aziz terus berproses tidak mudah puas terus berusaha dan pantang menyerah Tak hanya itu Hilda pun berpesan agar semua lulusan SD Abu Aziz menjadi yang terbaik menurut versi masing-masing dimanapun mereka melanjutkan sekolah dan tidak lupa pulang ke SD Abu Aziz Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!